Encyklopedia Al-Fatih Fenomena langit merah terbelah Muslim memang beruntung memiliki kitab suci Al-Quran sebagai penuntun hidup yang sempurna Sebab kitab suci tersebut mencakup semua sendi kehidupan dan tak pernah lupu darinya Bahkan sebelum ilmuwan menemukan penemuannya, misalnya seperti seputar antariksa, Al-Quran sudah mengandung apa saja yang di langit Contohnya, dikutip dari buku pintar Saints dalam Al-Quran Mengerti mu'zizat ilmiah firman Allah karya Dr. Nadia Tayyarah Halaman 365367 Disebutkan bahwa langit terbelah menjadi merah mawar Ini sebagaimana Allah berfirman Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Quran Selatan Rohman Ayat 38 Ayat ini dianggap sebagai salah satu ayat yang mengandung kemu'zizatan terbesar di bidang astronomi Sebab ayat tersebut benar-benar selaras dengan gambar yang terbentuk setelah terjadinya ledakan bintang-bintang Pada 31 Oktober 1990 Salah satu badan antariksa terbesar di dunia melalui situs internetnya Memperlihatkan suatu gambar yang dicitrakan oleh teleskop raksasa Orang yang melihat gambar itu secara sekilas Tidak akan ragu bahwa itu adalah gambar bunga mawar berwarna cingga Dengan daun-daunnya yang berwarna merah keungu-unguan Dikililingi oleh daun-daun kecil berwarna hijau muda Dan di tengah-tengahnya terdapat kelopak berwarna biru Bunga itu sebetulnya adalah gambaran ledakan suatu bintang raksasa Bernama Cat's Eye Nebula Yang berjarak 3000 tahun cahaya dari bumi Dalam situs tersebut juga terdapat ribuan gambar berwarna Yang dicitrakan oleh teleskop antariksa raksasa Lalu apa hubungannya gambar-gambar itu dengan kemujizatan Al-Quran? Kalau Anda meneliti tafsir ayah di atas Dalam kebanyakan kitab tafsir yang muncul sebelum beredarnya gambar tersebut Anda tidak akan menemukan sesuatu yang menghilangkan dahaga Anda atas ilmu pengetahuan Hal ini karena Al-Quran Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali Memiliki ayat-ayat yang belum bisa ditafsirkan Sesungguhnya terbelahnya bintang Sehingga menyerupai mawar yang memancarkan cahaya atau gambar bintang tersebut Ketika sedang meledak adalah tafsir atas ayat tersebut Inilah salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran Al-Quran adalah mu'zizat abadi Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan alam semesta Mungkin ini adalah ijtihad Rasulullah sendiri Atau memang arahan dari Allah SWT Pasalnya jika Nabi Muhammad menjelaskan secara singkat Niscaya generasi yang datang Sesudahnya akan mengingkarinya Atau jika ia menjelaskan secara terperinci Niscaya orang-orang di sekililingnya akan mengingkarinya Maka ayat-ayat itu pun dibiarkan Agar dijawab oleh dunia dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Artinya meleleh seperti mentega dan emas di atas tunggu peleburan Dan berwarna seperti pewarna yang kadang-kadang berwarna merah, kuning, biru, dan hijau Pendapat lain menyatakan Dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak artinya berwarna merah muda Ada pun menurut Ibnu Abbas Dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak berarti seperti kuda beberani Al-Hasan Al-Basri mengatakan Artinya menjadi berwarna-warni Sedangkan mujahid berpendapat seperti minyak Berarti seperti warna mentega Semua ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir Ada pun tafsir Al-Qurtubi menyatakan Artinya menjadi sebening mentega Said Ibnu Jubair dan Katado berpendapat Artinya menjadi berwarna merah Pendapat lain menyatakan Artinya menjadi berwarna merah seperti mawar dan mentega yang dilelehkan Dikatakan pula Adihan artinya kulit yang berwarna merah murni Artinya langit berubah menjadi merah seperti kulit yang disamat Karena panasnya api Allah berfirman Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak Al-Quran adalah kalam Allah dan mujizatnya yang abadi hingga akhir zaman Maka tak seorang pun pernah terpikir di benaknya Bahwa ada suatu bintang yang bisa meledak menyerupai bentuk mawar yang sempurna Dengan daun-daun yang berwarna merah Kelopaknya di tengah dan daun-daun yang berwarna hijau Kalam Allah kini ada di tangan muslim sebagai pedoman dan aturan hidup Umat Islam yakin bahwa Al-Quran adalah mujizat ilahi Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sejak 1400 tahun yang lalu Andai kata para ilmuwan barat tahu kemujizatan-kemujizatan yang dikandung ayat-ayat ini Niscaya mereka akan menemukan berbagai aral untuk mendapatkan penemuan-penemuan tentang dunia antariksa Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!